Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Cuma lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai ulasan dan juga predisi serta kelanjutan Alu cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pasti akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Ya seperti yang kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Ketika Miss Novia bersama dengan Jeffrey yang datang ke rumah sakit Untuk mengecek kandungan Nyatanya mereka pun bertemu dengan Hakim Dan tidak hanya itu pula Hakim pun pada akhirnya juga sudah mendapatkan hasil USG tersebut Untuk ia beritahukan kepada Mama Indri Ya sedangkan di sisi lain ketika Miss Novia bersama dengan Jeffrey yang pulang ke rumah Saat itu pula Mereka langsung meluncur ke Super Mall Ketempat dimana mereka akan membeli pakaian bayi Dimana saat itu pula Dimana saat itu pula Miss Novia bersama dengan Jeffrey yang benar-benar terlihat sangat bahagia Yang menyambut putri pertama Miss Novia Meskipun itu adalah darat daging dari Hakim Nyatanya tidak mengurangi rasa bersyukur dan rasa bahagia Miss Novia Karena bagaimanapun juga itu adalah anaknya sendiri Dimana saat itu Jeffrey pun bersama dengan Miss Novia Benar-benar mempersiapkan semuanya Sampai-sampai mereka pun memborong beberapa peralatan Perlengkapan bayi khususnya baju perempuan Saat itu Miss Novia pun meminta saran kepada Jeffrey Dan Jeffrey pun memberikan sebuah saran atau masukan Mengenai pakaian apa yang harus ia beli nantinya Dan tidak hanya itu pula Di sisi lain dimana ketika Hakim Yang sudah mendapatkan hasil USG tersebut Ya ia pun memandangi foto atau hasil USG itu Dan mengatakan bahwa Kamu yang membuat aku bertahan Meskipun aku sudah tidak tahan Dengan segala penolakan Novia Ucap Hakimnya memang ia Saat-saat menginginkan bayi tersebut Ia ingin bertanggung jawab nantinya Namun di sisi lain sebenarnya Ia juga sudah tidak kuat lagi Untuk benar-benar Meminta kepada Novia Dengan segala penolakan Yang dilakukan oleh Miss Novia tersebut Dan saat itu pula Mungkin ketika Hakim yang sudah mengetahui jenis kelamin Dan ia memberitahukan kepada Mama Indri Mama Indri sudah mempersiapkan nama Ya ia sebelum mengetahui jenis kelamin Cucu pertamanya itu Ia mempersiapkan dua nama pastinya Setelah mengetahui bahwa Anak pertama dari Hakim serta Novia ini adalah perempuan Maka Mama Indri pun menyalankan sebuah nama Untuk cucu pertamanya tersebut Sebenarnya tidak ada hak bagi Mama Indri Untuk terlalu kecampur Sama lagi Novia sudah tidak lagi bersama dengan Hakim Dan ya masnya Dalam hal ini mungkin Miss Novia Jika nanti benar-benar mendapatkan Sebuah saran nama dari Mama Indri Dari mantan suaminya juga Maka Miss Novia harus benar-benar Mempertimbangkan itu semua Karena bagaimanapun juga Ia juga harus benar-benar Menghargai perasaan dari Jeffrey Yang sudah berkomitmen dengan Novia Untuk menjalankan hubungan Kejenjang yang serius Maka anak tersebut pun Tidak hanya anak dari Novia saja Pasti akan benar-benar dianggap oleh Jeffrey sebagai anaknya sendiri Nah sebelum lagi Langkah baiknya Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah Mimin juga menyarankan Kepada kawan-kawan semua Untuk penonton video ini Sampai dengan selesai Agar tidak terjadi Kesalahpahaman diantara kita Dan tidak hanya itu bulan Dimana Dedigan mendatang Kita akan menyaksikan ketika Miss Novia Yang sudah pulang ke rumah Di malam harinya Ia pun mengejar satu persatu Barang yang sudah Ia beli bersama dengan Jeffrey Mulai dari perlengkapan Baju-bajunya Perlengkapan adi Perlengkapan makan Dan setelah itu bulan Miss Novia pun Benar-benar merasa Menjadi wanita yang sempurna Meskipun tidak ada Manusia yang sempurna ya Kawan-kawan Ia mengira bahwa Ia biasa-biasanya Atau bahkan kurang Namun dengan kehadiran Jadi Kak Jeff ini Membuatnya merasa Bahwa ia percaya diri Bahwa ia lebih dari Sekedar itu Dan yang pastinya Membuat Miss Novia pun Benar-benar Menginginkan yang terbaik Untuk menjadi seorang ibu Nantinya Dan berharap pula Ia bisa menjalankan Hidupan rumah tangganya Lagi nanti Dengan Keadaan Dan yang pastinya Dengan rasa Yang penuh Dari suaminya sendiri Kepada Miss Novia Dan begitu Pula Novia kepada suaminya Tidak ada lagi Cinta bertemuk Sebelah tangan Dan tidak hanya itu pula Mudah-mudahan saja Kali ini adalah Terakhir kalinya Bagi Miss Novia Untuk tidak lagi Bertemu dengan orang yang salah Meskipun kali ini Cinta Novia terhalang restu Dari orang tua Dari Jeffrey sendiri Dan tidak hanya itu Di adegan mendatang Kita juga akan menyaksikan Bagaimana ketika Tami Yang tanpa Sengaja melihat Joe Sedang membeli Perhiasan Di toko perhiasan Kejadian berawal Dimana nanti Ketika Joe Yang sedang melihat-lihat Perhiasan Salah satunya adalah Gelang Kalung Dan yang pastinya Saat itu Tami pun mendekat Hey Joe Kamu mau beli Perhiasan buat siapa Ucap Tami Kepada Joe tersebut Lantas Joe pun kaget Kenapa ada Tami Dan yang pastinya Ketika Joe Yang memang Masih memiliki rasa Kewadaan Timi tersebut Dia pun benar-benar Kikuk Ya Sebenarnya mungkin Joe ini ingin memberikan Kalung tersebut Jika bukan untuk Naima Maka untuk Tami Dan kemungkinan besar Joe ini memilikan Untuk Naima Ya kawan-kawan Nah Mimin rasa Cukup sampai disini Mimin memberikan Informasi terbaru Mengenai Kelanjutan Alur cerita Sinetron Takdir cinta Yang kupilih Terima kasih Yang sudah bergabung Dan bersedia Menonton video ini Sampai dengan selesai Dan bagi yang belum Menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Terima kasih Dan mohon maaf Bila kata Deselan kata Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.